Shalom, selamat pagi, apa kabar semuanya? Baik Luar biasa, haleluya Puji Tuhan Haleluya, puji Tuhan Mari kita berikan tepuk tangan dulu Kita akan bernyanyi pujian yang berkata Tuhan Yesus tidak berubah Bernyanyi selesai, Keti dipersilahkan untuk berdoa Silahkan Oke, kita akan cek kehadiran dulu Anamina Hadir, Pak Nung Masih ingat materi kita minggu lalu? Kita belajar tentang apa minggu lalu? Silahkan Bersyukur atas karya Allah melalui perkembangan IPTEC Benar sekali Kali ini kita belajar tentang Yesus telah dandu Bahan Alkitabnya terdapat di dalam Matius 4 ayat 1-11 dan Jeremia 29 ayatnya yang ke-11 Tujuan pembelajarannya adalah menganalisis berbagai bentuk tantangan yang dihadapi remaja masa kini Yang kedua, menerapkan telah dan Yesus dalam menghadapi tantangan Itu tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran ini Indikatornya adalah peserta didik mampu menceritakan tantangan masa remaja yang ia hadapi dalam bentuk tulisan atau tulisan Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis potensi dari tantangan yang dihadapinya Baik Seperti biasa dalam kegiatan pembelajaran Kita akan memulai dengan literasi atau minerasi Kali ini kita akan buat literasi Ayat Alkitab yang sudah Pak Guru bagikan Kamu boleh Membacanya sesuai peran masing-masing Bagian sini dapat menjadi prolog Berperan sebagai prolog Bagian sini menjadi Berperan sebagai suara Iblis Dan sebelah berperan sebagai suara Yesus Baik, kita mulai Silahkan Lalu bertama si penyukur yang lalu Dan berkata kepadanya Jika engkau anak kala Berita tanpa Supaya baik-baik itu menjadi roh Baik, terima kasih Kita lihat dalam literasi kita tadi Bagian ayat Alkitab itu Yesus dalam pelayanannya Ia selalu mendapatkan tantangan Sebagai manusia Kita pun Tidak pernah luput dari yang namanya tantangan Siapakah diantara kamu yang bisa berbagi Tentangan-tentangan yang ia ada di dalam keluarga Ada yang bisa berbagi? Ayo Pak Guru Oke, silahkan kubre Saya punya mama sakit di kota Saya tinggal sendiri Kadang saya ke sekolah tidak makan pagi Pulang sekolah juga harus masak sendiri Tapi itu tidak membuat saya menyerah Tepuk tangan dulu untuk kubre Dalam kegiatan inti ini Akan dibuat dalam bentuk game Game ini sangat sederhana Ini juga berkaitan dengan tantangan Yang kamu hadapi saat ini Kamu cukup menulis angka 1 Apabila kamu melakukan pertanyaan Melakukan apa yang kamu bertanyakan Dan menjawab tidak 0 Nulis angka 0 Apabila kamu tidak melakukannya Kita mulai Saya sudah pernah merokok Tulis angka 0 Apabila belum pernah Tulis 1 Apabila sudah pernah Saya sudah pernah Meniras Saya suka keliaran Sampai jauh malam Saya suka pergi ke acara goyang Saya suka bermain facebook Saya sering chatting dengan teman Sampai larut malam Saya sudah Bacara Silahkan Kumpul hasil itu Ini aku ya pak guru Silahkan dikumpulkan Oke Kita akan berdiskusi Pak guru akan bagi kamu Dalam 3 kelompok Kelompok miras Merokok padi Kelihuran Itu kamu suka kelompok disini Kemudian Yang suka facebookkan Whatsapp Jating-jating sampai teman malam Itu kamu disini Sampai kelompok Dan disebelah sini Kamu yang sudah Berpacara Tugasnya adalah Kamu diskusi Tentang apa akibat Dari bermain facebook Apa akibat Dari keluyuran Sampai Tengah malam Atau Akibat dari miras Akibat dari merokok Itu apa Pacaran juga begitu Yang kedua adalah Solusi Bagaimana Kamu temukan solusi Untuk mengatasi Masalah itu Akibat dari facebookkan itu Akibat dari pacaran Akibat dari miras Yang ketiga Yang ketiga adalah Di antara kelompok ini Siapa yang bersedia Untuk Bisa berbagi pengalamannya Tentang masalah yang Dia hadapi Karena tinduan Whatsapp tadi Facebook Nampun tadi Atau karena terlibat miras Akibatnya masalah Bisa berbagi pengalamannya Tentang kita Ataupun berpacara Jika ada yang punya masalah Tentang pacaran Silahkan Berbagi pengalaman Oke Silahkan berdiskusi Selamat Berdiskusi Diskusi selesai Kita tiba pada Presentasi Oke Kelompok 1 Dipersilakan Untuk presentasi Hasilnya Silahkan Akibat Keluyuran Sampai larut malam Akibat 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 Facebook dan WA Akhirnya waktu terbuang habis Bahkan tidak istirahat Saat malam sampai Kadang tidur Lelah dan tidak sekolah Ada juga yang mengantuk Solusinya batasi waktu Untuk Facebook Dan WA Terima kasih untuk kelompok 2 Berikutnya kelompok 3 Silahkan kelompok 3 presentasi hasilnya Ya Oh ngalu Baik Kalau malu untuk presentasi Anda boleh kumpul secara tertulis Di tempat duduk bisa tidak Tidak bisa lagi Oke mari sudah kumpul Baik Kita tiba pada kesimpulan Sebelumnya Apa guru menjelaskan sedikit Tentang bagian firman Dari Materi kita Tetapi Yesus menjawab Dalam Menteri 4 ayat 4 Ada tertulis Kita baca sama-sama Manusia hidup Manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi setiap firman Yang keluar dari Menurut Allah Dalam literasi tadi Kita telah membaca Tentang bagaimana Yesus Dicobai di badan guru Manusia juga tidak terlebih Dan kita perlu meneladani Dan kita perlu meneladani sikap Yesus Saat menghadapi Tentang Kita harus berkata tidak Padahal hal-hal yang nantinya Merupikan diri kita Sendiri Dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 Kita baca sama-sama Sebab aku ini mengetahui Rancangan-rencangan apa yang ada pada aku Mengenai kamu Demikianlah turman Tuhan Yaitu Rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu Hari depan yang penuh Harapan Ya Setiap kita Tidak terlepas dari tantangan Tentangan yang kamu hadapi saat ini Kita harus percaya bahwa Itu adalah bagian dari rencana Tuhan Untuk menegur Mengingatkan Menasihati Bahkan memberikan pengalaman Tentang hidup ini Tuhan Tidak pernah merencanakan Sebuah kecelakaan Untuk Anda Dan saya Namun apabila kamu pernah Mengalami masalah yang berat Maka itu adalah Cara Tuhan Untuk membentuk kamu Demi sebuah masa depan yang cerah Sehingga Anda tidak perlu putus asa Ketika mendapatkan tantangan Tuhan memberkati kita Amin Sebagai penutup Pak guru punya game online Game ini Namanya game jiksa Kamu menyusun gambar menjadi sempurna Linknya akan pak guru bagikan Melalui grup whatsapp kita Tugas rumah Tanyakan kepada orang tua Tentang masalah terbesar dalam keluarga Dan apa solusinya Apa yang Anda sarankan Bagi orang tua Untuk menghadapi tantangan tersebut Tugasnya boleh kamu kumpul melalui grup whatsapp Atau secara fisik Kepa guru Yang mau buat dalam bentuk video Sangat-sangat diperolehkan Ada pertanyaan? Jika tidak ada Mari kita bernyanyi Ya Tuhan Bimbing aku di jalanmu Untuk mengakhiri pertemuan kita Bernyanyi selesai Mari kita berdoa menyakiri kelas Doa selesai Haleluya Puji Tuhan Puji Tuhan Haleluya Haleluya Puji Tuhan Amin Luar biasa Sampai jumpa minggu depan Shalom Sampai jumpa minggu depan